Intro Shalom selamat pagi kami sampaikan kepada saudara pemirsa pendengar channel youtube ini Doa dan harapan kami Kiranya saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita Terlebih piranya saudara dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus Saudaraku yang kekasih firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini Tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke 29 Beginilah firman Tuhan saya bacakan untuk saudara Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara ku yang kekasih Di dalam perikot ini, Johannes memperkenalkan Yesus kepada orang banyak dengan menggunakan kata anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, di dalam perjanjian lama, istilah anak domba Allah mengingatkan kita pada kelepasan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Tulah demi tulah disampaikan untuk menghajar Fir'aun dan bangsanya agar berkenan membebaskan bangsa Israel. Namun Fir'aun tidak bergeming. Akhirnya kita melihat saudara, Alkitab menceritakan pada tulah ke-10 seluruh rumah berkabung karena kematian anak sulung dari setiap keluarga orang Mesir. Namun rumah umat Allah tidak mengalaminya karena sehari sebelumnya Allah memerintahkan Musa untuk mengorbankan anak domba dan mengoleskan darah anak domba itu ke tiang pintu rumah bangsa Israel. Mesir berkabung dan penuh rata pangis kematian. Tetapi umat pilihan Allah bangsa Israel lewat dari duka kematian dan terluputkan dari tulah kematian anak sulung karena darah anak domba. Mengenang peristiwa itulah bangsa Israel merayakan pascah. Allah meluputkan bangsa Israel dari kematian anak sulung karena kuasa darah anak domba. Saudara aku yang kekasih dalam perikop ini, kita juga diingatkan berita tentang anak domba Allah yang menghapus segala dosa manusia, segala dosa dunia ini. Saudara, siapakah anak domba itu? Di dalam perikop ini, Johannes dengan jelas menyatakan bahwa anak domba yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang diserahkan untuk melakukan misi yang besar bagi dunia, yaitu untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudara, mari kita renungkan. Yesus menyerahkan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-23, Upah dosa adalah maut. Saudara, karena dosa-dosamu seharusnya kita sudah mendapatkan hukuman. Karena dosa-dosa kita seharusnya kita sudah mati. Akan tetapi sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Johannes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, mari kita renungkan. Siapakah kita dihadapan Allah, sehingga Allah mau menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, mari kita renungkan. Siapakah kita sehingga Allah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku, melalui perikop hari ini, anak Allah, anak domba itu datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Melalui hal ini, sangat terlihat jelas dan kita disadarkan. Saudara, betapa berharganya kita dihadapan Allah. Kasihnya menyelamatkanmu. Kasihnya memulihkanmu. Kasihnya memberikanmu hidup baru. Kasihnya menghapus segala dosa-dosamu. Oleh karena itu, biarlah setiap hari di dalam kehidupan kita, kita memiliki tujuan hidup hanya satu. Yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Ia mengutus anaknya. Memberikan keselamatan bagi kita. Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, Saudara yang kukakasih, jangan sia-siakan darah anak domba yang sudah dicurahkan atasmu. Biarlah segala kehidupanmu, segala aktivitasmu, segala pekerjaanmu, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman hari ini menyadari kami. Betapa besarnya kasihmu dalam hidup kami. Anak domba Allah yang telah engkau serahkan untuk gampunan dosa-dosa kami. Ajarkan kami Tuhan, agar kami mampu melakukan kehendakmu di dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami hari ini. Berkati keluarga kami. Berkati pekerjaan kami. Berkati orang yang mengasihi kami. Bahkan berkati orang yang membenci kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.